Mari menanam, mari berkebun dengan organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar nih ibu-ibu sekalian Semoga selalu sehat wa afiat ya Walaupun di kondisi pandemi Saat ini kita berharap kita selalu diberikan kesehatan Dan juga rezeki terbunyi Nah kalau lihat video yang ini Nah hari ini kita ingin memanen pupuk dari sampah, sisa, buah di dapur atau di rumah Nah bagaimana caranya? Simak terus ya Caranya cukup mudah dan praktis Menyediakan alat yang kita butuhkan Pertama kita harus menyediakan wadah yang bersih Kedua kita bisa menyediakan penyaring Ketiga saya menggunakan gelas, takaran atau juga menggunakan gayung ya Untuk mengambil pupuk hasil penetrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau berhasil membuat pupuk organik ini Maka aromanya akan tercium asam Atau tetap berbau aroma buah Nah kemudian dengan membuat pupuk organik Tentu kita menggunakan prinsip tidak ada yang tersisa Sisa saringan atau ampas dari buah yang telah dipermentasi ini Tetap dapat kita olah menjadi pupuk atau kita olah menjadi kompos Atau jika bapak dan ibu sekalian punya ternak Tapi kanding atau doa juga mungkin tidak disenakan sisa ampas Dari pupuk organik ini untuk menjadi pakan ternak Ini menggunakan kantong kompos untuk membuat kompos Tapi kalau bapak dan ibu sekalian di rumah Punya ember ataupun karung Juga bisa menggunakannya Ini dia hasil dari penyaringan yang sudah kita lakukan Untuk penggunaan saran saya agar disarik Lebih baik kita menggunakan kain Agar pada saat penggunaan pada alat samplot Tidak menyumbat pada alat yang kita gunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton